Halo everyone, jumpa lagi with me Oke, kita bertemu lagi dalam Masih tentang belajar gitar akustik Dan kali ini kita akan mempelajari Tentang keluarga dari akorde Family chord alias keluarga kunci Nah, banyak yang melewatkan Pengetahuan tentang keluarga-keluarga kunci Sehingga ketika bermain gitar Dalam mengiringi orang bernyanyi Maupun ketika ada over tune Maka terjadi kebingungan Nanti ketika seorang pemain gitar Tidak mengetahui apa saja keluarga dari akorde yang ia mainkan Pada materi sebelumnya Kita sudah membahas tentang kunci C Dan kali ini kita akan membahas lagi Tentang family chord dari Do Inde Do Inde Nah, seperti sebelumnya Keluarga dari kunci C ada 7 Jika kita hitung berdasarkan notasi Tapi jika dilengkapi dengan 2 tingginya Kita akan genampkan menjadi 8 Tapi itu adalah kunci yang sama Kunci 1 dan 8 menjadi kunci yang sama dalam materi kita kali ini Nah, ini sangat berguna untuk pemula Agar kita memiliki pengetahuan ketika mengiringi sebuah lagu Yang ada nadanya naik setengah, nadanya naik satu Atau lebih dikenal dengan over tune Kita tidak kebingungan ke arah mana saja permainan gitar kita nantinya Langsung saja kita akan membahas kunci D sebagai Do E sebagai E minor F crash sebagai Mi G sebagai Fa A sebagai Sol B minor sebagai La C C sebagai C C C ini C crash ya Dan balik lagi ke D sebagai Do Yaitu D Do E minor Re F crash minor Mi G Fa A Sol B minor La C crash C Dan D sebagai Do Oke Kita mulai dari yang pertama yaitu kunci D Kunci D ini kita menekan 3 senar ya guys Dan ini kunci yang sangat minimalis Kita mulai dari senar pertama Senar pertama itu Ada di fret kedua ya Ditekan oleh telunjuk Senar kedua ditekan oleh jari manis di fret ketiga Dan senar ketiga ketiga ditekan oleh jari tengah di fret kedua Sekali lagi Senar 1 fret 2 telunjuk Senar 2 fret 3 jari manis Dan senar 3 fret 2 jari tengah Saya ulangi Senar 1 fret 2 telunjuk Senar 2 fret 3 jari manis Dan senar 3 fret 2 jari tengah Petiknya dari senar 4 ke bawah ya guys Oke itu adalah kunci D Sekarang kita ke kunci kedua Yaitu E minor Ini E minor ya guys Menjadi Re dalam keluarga kunci D ini Nah jika ada yang melihat video sebelumnya Maka sangat kenal dengan kunci E minor ini Ini sangat gampang guys Yaitu senar 4 dan 5 Ditekan bersama di fret kedua Boleh menggunakan telunjuk dan jari tengah Atau jari manis dan jari tengah Bunyinya sama saja Nah itu E minor Kunci ketiga Yaitu F crest minor Ini ada 6 kunci yang ditekan Tapi Kita cukup menggunakan 3 jari Untuk menekan 6 senar Bukan 6 kunci ya Tapi 6 senar Nah seperti itu Kita cukup menggunakan telunjuk Jari manis Dan kelingking Oke F crest minor Telunjuknya dipalangkan dari senar 6 Sampai senar 1 Di fret kedua Seperti ini Kemudian Kemudian jari manis Menekan senar 5 Di fret keempat Dan kelingking Menekan senar 4 Di fret keempat Seperti ini bunyinya Ini adalah kunci F crest minor Kemudian kunci keempat Adalah G Nah Kunci G Kita menggunakan Senar 6 5 dan 1 Senar 6 Fret 3 Jari tengah Senar 5 Fret 2 Telunjuk Senar 1 Fret 3 Jari manis Tekan dengan baik Agar artikulasinya Terdengar dengan jelas Nah seperti itu guys Oke Kunci kelima adalah A Nah A ini salah satu kunci Yang cukup mudah juga Dia ada 3 senar Dan Cukup ditekan pada 1 fret Kunci A ini Yaitu Senar 2 3 Dan 4 Di fret kedua Kalau saya menggunakan Telunjuk Untuk menekan senar Senar 2 dan 3 Dan jari Tengah Untuk menekan senar 4 nya Kalian juga bisa menggunakan 3 jari Seperti ini Senar Senar 2 Tekan oleh jari manis 3 oleh jari tengah Dan 4 oleh telunjuk Nah Cukup rumit ya Kalau 3 begini Kalau yang jari kecil Mungkin agak gampang Nah Saya karena sudah terbiasa Jadi Menggunakan telunjuk Untuk menekan senar 2 Dan 3 Lalu Jari tengah Untuk menekan senar 4 Seperti ini bunyinya Kunci A Nah Lanjut Ke kunci ke 6 Yaitu B minor Nah Ini juga cukup Banyak senarnya Ada 5 senar B minor ini Posisinya Pas di bawah F crash minor ya guys Tinggal turun begini Nah B minor Kita menggunakan Telunjuk Dipalangkan Dari senar 5 Sampai senar 1 Fret ke 2 Kemudian Kemudian Jari tengah Menekan senar 2 Di fret Ketiga Kemudian Kelingking Menekan senar 3 Di fret Ke 4 Dan jari manis Menekan senar 4 Di fret ke 4 Jadi ada senar 1 Sampai M5 Yang ditekan Sekali lagi Telunjuk Dipalangkan Di fret 2 Jari tengah Menekan senar 2 Fret 3 Kelingking Menekan senar 3 Fret 4 Dan jari manis Menekan senar 4 Fret ke 4 Tekan dengan kuat Agar bunyinya Lebih terdengar jelas B minor Dan kunci ketujuh Adalah Secres Atau Cis Sama seperti Kunci B Pada keluarga Kunci C Kita tidak Menggunakan 5 senar Melainkan Kita hanya Menggunakan 3 senari Yaitu Senar 5 Yaitu Senar 5 4 Dan 3 Nah Kunci C C C Ini Dari B Minor Ke C C Ada di fret Itu 2 3 4 2 2 3 4 Ada di fret 4 Palangnya Palangnya Ada di fret Senar ke 4 Yang ditekan oleh Terunjuk Kemudian Jari manis Di fret Ke 6 Senar 4 Dan jari kelingking Fret ke 6 Senar 3 Terunjuk dari senar 5 Sampai senar 1 Terunjuk di fret ke 4 Senar 5 Sampai 1 Jari manis di fret ke 6 Senar 4 Dan jari kelingking di senar 3 Fret ke 4 Cukup itu saja yang dipetik Dan terakhir kembali ke D lagi Oke kita ulang bersama-sama Do D Re E Minor Mi F crash minor Fa G Sol A La B minor Si C kres Dan Do Kembali ke D Do Re Mi Fa Sol La Si Do Do Si Do Si La Sol Fa Mi Re Do Nah seperti itu ya Kira-kira Maaf agak Belibet Karena Jarang-jarang membuat tutorial kunci seperti ini Tapi semoga jelas untuk teman-teman Untuk belajar Semoga bermanfaat Dan Tetap semangat berlatih Ingat Kita semua Penting untuk terus-menerus berlatih Dan pemanasan jari sebelum bermain kunci Agar jari kita lebih mentur Ketika kita membuat formasi-formasi Accord Yang agak banyak senarnya Contohnya seperti F kres minor Seperti B minor Atau C kres Nah Itu membutuhkan jari-jari yang lendur Dan kuat Makanya kita harus sering berlatih Dan pemanasan jari Oke Semoga bermanfaat Maaf Jika ada salah-salah Apa Semoga Kalian semua Semakin bisa mengembangkan permainan gitar Dan See you next Ingat Kepandaian adalah Bukti dari ketekunan Bye-bye